Seorang pria di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, tega memperkosa keponakannya sendiri saat tengah memasak. Pria parubaya ini akhirnya diciduk aparat Polres Tanah Toraja meski sempat mencoba kabur. Seorang petani di Bituang, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ini mencoba kabur saat akan diciduk aparat setelah diketahui memperkosa keponakannya yang berusia 18 tahun. Dalam waksinya, pelaku meminta anak tirinya dan adik korban yang berada di dalam rumah untuk pergi sesaat. Setelah tinggal berdua dengan korban, pelaku langsung menyetubuhi korban yang tengah memasak. Korban pun melaporkan peristiwa ini ke Polres Tanah Toraja dan langsung ditindak lanjuti. Korban sendiri yang menyampaikan ke orang-orangnya, kemudian korban bersama orang-orangnya melakukan perjadian tersebut ke Polres. Di SPKT kemudian setelah kita menerima laporan, langsung melakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk keterangan korban dan saksi lain yang mengetahui, kemudian melakukan pemeriksaan. Atas perbuatan bejatnya, pelaku dikenakan pasal 80 ayat 1 dan 2 UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Anyus melaporkan.